Saudara proyek strategis nasional Rempang Eko City menuai protes warga yang menolak relokasi 16 kampung tua bentrok dimulai ketika BP Batam dan petugas gabungan akan melakukan pengukuran lahan pekan lalu. Pada Kamis lalu, sejumlah warga yang tergabung dalam masyarakat adat tua Melayu, pulau Rempang dan Galang bentrok dengan petugas gabungan menolak kedatangan petugas pematok lahan atas proyek pengembangan Rempang. Bentrokan tak terhindarkan hingga polisi mengerahkan mobil gas air mata. Warga terus berupaya melawan petugas gabungan tim terpadu yang hendak masuk ke wilayah kawasan pulau Rempang dan Galang. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mengeklaim petugas tengah melakukan upaya penertiban. Meski demikian, Kapolri menekankan musyawara mufakar tetap menjadi prioritas. Karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian tentunya upaya musyawara, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawara mufakar tentunya menjadi prioritas. Sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan. Saat ini, tujuh warga Rempang berstatus tersangka dalam kericuhan kami sepekan lalu. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menyayangkan tindakan represif dari TNI Polri dalam menertibkan warga Pulau Rempang. Tragedi kekerasan di Rempang Eco City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia. Di mana di dalamnya ada hak atas tanah, hak atas lingkungan, lalu ruang hidup masyarakat yang tidak pernah menjadi pertimbangan. Dan sekali lagi justru dihindari oleh negara, tidak dipertanggungjawabkan pemenuhannya oleh negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau alat negara yang represif dan tidak tepat, tidak sesuai dengan tupoksi. Yaitu alat pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan TNI Polri. Upaya mediasi yang tak kunjung tuntas pada Senin Siang warga Pulau Rempang, Batam berunjuk rasa di kantor BP Batam. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan. Polisi menyebut ada 43 orang ditangkap pasca kericuhan. Demo warga sebagai bentuk penolakan terhadap pengembangan proyek strategis nasional di kawasan Rempang, Batam. Berdasarkan laman BP Batam.go.id, Rempang Eko City merupakan proyek strategis nasional tahun 2023. Badan pengusaha Batam dan PT Makmur Elo Graha yang akan membangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Nilai investasi ditaksir mencapai Rp381 triliun hingga tahun 2080. Sejumlah pihak mendesak pemerintah tidak menggunakan kekuatan aparat untuk menyelesaikan konflik agraria. Dalam dua hari ke depan, Jokowi telah menugaskan Menteri Investasi Bahli Lahadalia untuk membangun komunikasi dengan warga Rempang. Tim Liputan, Kompas TV